selamat menikmati selamat menikmati karena orang alam itu bisa mempraktekan apa yang saya sampaikan mungkin kalau saya membuat video yang dengan solusi tendangan cepat, tendangan tinggi, pukulan, segala macam itu memang keren tapi itu hanya untuk saya dan itu untuk gak semua orang bisa mempraktekannya hal-hal kayak gitu hanya bisa diberikan orang-orang tertentu yang memang dia udah punya skill untuk itu sedangkan kejahatan itu tidak bisa menunggu gak bisa menunggu kita belajar pendek pintar baru kita bisa mempraktekan kejahatan selalu mengintas setiap saat siap ataupun tidak siap makanya saya selalu memberikan tips yang sangat cerana yang bisa Anda lakukan ketika terlalu berlaku pada kita semua untuk hal kali ini saya akan memberikan tips tentang penjambretan HP marak beberapa kulu lalu terjadi penjambretan HP dan sampai sekarang pun masih dengan berbagai versinya terjadi penjambretan HP sebelum tip-tip yang saya berikan saya perlu memberikan beberapa tutorial penjagaan bagaimana sih caranya memegang sebuah HP ya umumnya orang memegang HP itu biasanya suka begini ada yang seperti ini ini ditaruh begini ya banyak yang seperti ini ini sesuatu yang keliru kalau ada di tempat yang aman itu bisa saja tapi kalau ada lagi jalan begini dari belakang di south terbawa ya maka jangan dibiasakan membawa HP seperti ini ya yang tepat adalah jika kamu di tempat umum pegang kamu ngetik dengan tangan satu maka ketika dipegang itu gak langsung hilang ya kamu bisa punya waktu berapa detik untuk bereaksi ya itu pertama kedua yang kedua kita jangan terlalu berlebihan dalam memegang HP di tempat umum ya sampai tidak memperhatikan kanan kiri belakang depan itu ada apa kita memperhatikan kita cukup seperlunya saja tutup ya kita harus waspada apalagi kalau dari belakang ada motor kita harus waspada karena motor itu berbunyi gak mungkin motor tanpa suara ya kita harus waspada ada motor datang atau mungkin ada orang pura-pura bertanya segala macam kadang berjalan pura-pura bertanya tentang alamat itu kita harus waspada dia mau ngapain gitu kalau kita gak kenal dan gak tahu udah bilang tidak tahu anda pergi gak usah ada laden karena itu kecurigaan dia akan mengambil HP kamu ya itu yang kedua nah yang ketiga saya kemarin memberikan tips sederhana kepada teman saya teman saya yang di video berikut itu baru berlatih dengan saya dua kali saya kasih tipsnya kemudian saya disuruh saya suruh dia mempaktikan Alhamdulillah bisa ini membutuhkan bahwa tips yang saya berikan itu sederhana dan bisa diberikan oleh semua orang ada pun dari cara lain saya memberikan tutorial-tutorial tentang bagaimana kalau pakai motor saya memberikan tutorial bagaimana posisi penjabat itu pakai motor semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian semua silakan untuk perhatikan di rumah masing-masing dengan teman istri suami ataupun anak anda semoga bermanfaat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati